Bubur sum-sum buahnya duku Buahnya empat dibungkus pita Assalamualaikum warahir sahabatku Kabar sehat yang aku pinta Hai semuanya Tadi udah dibuka video ini dengan Pantun dari adekku Maaf ya kalo agak gajek Tapi gapapa daripada kita tidak ada pantun kali ini Nah di video ini sesuai judulnya Kita akan ngebahas tuntas tentang 8 lip velvet baru dari Lux Crime But before that make sure you support me By subscribing to my channel Dan nyalakan notifikasinya supaya kamu selalu tau Kalo ada video baru dari aku Video ini tidak dispenser di pihak manapun Dan ini pure honest review dari aku Oke sekarang kita auspek anak baru ini Jadi nama lengkapnya adalah Ultra creamy lip velvet dari Lux Crime Dia ada 8 shades Nanti akan aku sebutin satu-satu shadesnya Sekalian sama lip swatchesnya Sekarang kita mulai dari claimnya dulu nih Jadi yang pertama itu dia smooth application Jadi dia diaplikasikan tuh rasa lembut Terus juga non drying finish Alias tidak membuat bibir kering Terus nourishing and hydrating Jadi menutrisi dan melembabkan bibir Terus juga dengan cotton fitting technology Jadi dia itu kayak selembut kapas gitu deh Kalo gak salah aku ngertiinnya Terusnya juga dilengkapi dengan skin care ingredients Untuk bibir Yaitu yang pertama ada vitamin E Dengan fungsinya seperti ini Kemudian juga dilengkapi dengan jojoba oil Fungsinya disini aku tulis aja Dan yang terakhir itu ada squalene Fungsinya seperti ini Setelah bahas claimnya Aku mau bahas sedikit tentang packagingnya ini Jadi dia bentuknya kotak Ini cukup mewah sih untuk packagingnya Cuma menurut aku ini agak makan tempat Karena dia sebenernya tuh cuma segini isinya Tapi dia memenuhi kotaknya ini segini gitu Ngerti gak maksudnya? Terus ini atasnya sesuai identitas Luxe Crime Warna hijau dengan motif-motif Luxe Crime itu Aplikatornya tuh kayak gini Jadi dia aplikator yang flat gitu Gak yang ada apa yang kayak miringnya gitu Jadi dia bener-bener flat gitu Untuk wanginya menurut aku Ultra Creamy Lip Velvet ini tuh kayak Bau kue Lebih kayak bau black forest gitu sih Dan ini enak banget jadinya Kalo buat dipakein ke bibir Iya lah ke bibir emang kemana lagi? Sekarang kita lanjut ke swatchesnya Kalo buat dipakein ke bibir By the way buat look aku sekarang ini Aku pake ombre dari si Pearl Milk untuk base-nya Terus untuk innernya aku pake yang sangria Ini warna yang paling gelap Terus yang ini tuh warna paling terangnya gitu Ini cakep banget Aku naksir banget sama ombrenya yang aku buat Jadi bisa dibilang dua shades ini tuh favorit aku Karena bagus banget di ombre gini Sekarang kita bahas teksturnya Jadi menurut aku ini bener-bener sesuai sama namanya Ultra Creamy Lip Velvet Finishingnya tuh bener-bener velvet Gak matte sama sekali dan juga bukan glossy Untuk klaimnya tadi kan dia smooth application Dan menurut aku emang lembut sih Ini kalian bisa liat juga dari pengaplikasian swatchesnya tadi Dan untuk non-dryingnya ini bener juga Dia gak bikin kering gitu Dia malah agak ngebantu ngelembapin Nourishing and hydrating Ya oke Ini oke banget Cuma kekurangan dari Lip Velvet ini tuh Karena dia emang bukan yang kering gitu Jadinya dia gak smudge proof Jadi dia bisa ikut kegeser Kalo misalnya kita gesek atau kita gosok gitu Cuma apakah dia transfer proof atau enggak Nanti akan aku tes pake masker Kita lihat Karena kan kalo transfer proof sebenernya itu ngecek apakah kalo cuma ketempel gitu doang Dia transfer apa enggak gitu kan Bukan yang kegesek alias smudge gitu Oke jadi ini maskernya masih bersih Mari kita coba pake Jadi ini dia ada sedikit transfer Tapi menurut aku ini wajar banget Karena dia sesedikit itu Jadi ini not a big problem kalo menurut aku Dan dia yang di bibirnya juga masih stay Jadi kuncinya adalah kalian tunggu dia bener-bener sampe kering dulu Maksudnya kering itu bukan yang matte Tapi dia udah set Baru deh kita pake maskernya Biar dia gak yang transfer-transfer banget gitu Ini karena aku nge-recordnya masih puasa dan belum berbuka Nanti aku mau tes setelah berbuka Gimana kalo misalnya aku pake buat makan sama minum Kita lihat tahannya seberapa Sekarang aku mau tes ketahanannya Kalo misalnya aku makan Jadi ini aku makan roti aja Lumayan nempel ya guys di rotinya Terus aku tes kalo misalnya minum ya Ini aku minum kopi Coba Di gelasnya lumayan nempel guys Kalo kalian bisa lihat Tapi gak terlalu Dan dia masih oke sih Kalo untuk di bibirnya tuh masih stay Tuh Walaupun aku kenain air Oke approve ya kalo buat yang stay di bibirnya Cuma kalo buat transfernya Dia tidak transfer proof Next untuk harganya Dia ini Rp109.000 Itu dapet 4,5 gram Segini Menurut aku ini harganya Menengah ke atas ya Dan buat kalian yang emang suka sama tekstur velvet gini Menurut aku lip velvetnya si LX Scrum ini tuh oke Untuk harga segitu dan worth it Honestly aku sebenernya bukan penggemar lip velvet banget Karena gak smudge proofnya itu Tapi untuk takaran lip velvet Menurut aku ini bisa aku kasih rating 9 dari 10 alias 9 out of 10 Sekian di video dari aku Semoga yang aku review hari ini tuh bisa ngebantu temen-temen Buat mungkin memutuskan shade yang mana yang akan kalian beli Atau memutuskan apakah ini tekstur lip pen yang kalian cari Buat yang udah nyobain lip velvetnya LX Scrum ini Gimana menurut kalian? Coba dong tulis opini kalian di kolom komentar Oke that's all from me Don't forget to like, comment, share, and subscribe See you in my next video Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax